Selamat sejahtera guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk Kebersihan Asas Kesehatan. Hadirin yang dihormati kebersihan ialah perihal bersihnya diri, tempat tinggal, dan alam sekitar. Langkah menjaga kebersihan perlulah dilakukan oleh seseorang atau sesuatu kalau manusia yang mencintakan kebersihan. Kebersihan ialah asas kesehatan. Sebelum mandi, kita taklah memberus kiri. Sewaktu mandi, kita perlu lak bersabun supaya badan kita bersih dan segar. Kuku yang panjang perlulah diketip supaya kotoran tidak melekat di celah kuku. Kita juga perlu berpakaian bersih setiap masa. Hadirin yang dikasihi, kita mesti selalu membersihkan rumah kita. Sesiapa saja anggota keluarga untuk menjaga kebersihan rumah, kita akan berasa selesa jika rumah kita bersih. Selain ruang di tanam rumah, halaman juga perlu dibersihkan. Kebersihan rumah ialah asas kepada kesihatan keluarga. Kita juga perlu menjaga kebersihan alam sekitar. Dadaun yang gugur daripada pepohon hendaklah disabur. Sampah sarap hendaklah dibuang ke dalam tong sampah. Alam sekitar yang bersih akan menjadikan kehidupan kita lebih selesa dan ceria. Akhir sekali, kita berharap agar perjagaan kebersihan diri tempat tinggal dan alam sekitar kita jadikan amalan sesama. Sekian terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.